Harga sarang walet lagi terjun bebas Sekarang harga sarang walet tak semahal dulu saat pertama kalinya viral ke publik Ya, beberapa dari kita tentu sudah tak asing lagi dengan sarang burung walet ini Biasanya, bahan alami yang satu ini akan diolah untuk jadi makanan dan minuman sehat Banyak pemburunya, sebab sarang walet disebut-sebut punya khasiat yang sangat baik untuk tubuh Sehingga tak heran jika harganya menyentuh angka belasan juta untuk 1 kilogramnya Namun siapa sangka, di tengah pandemi harganya justru merosot total Contohnya, sarang walet di Kabupaten Tanah Tidung Salah satu pengepul sarang walet di Tanah Tidung mengatakan Turunnya harga sarang walet terjadi mulai awal Februari 2022 lalu Harganya turun tidak hanya di situ Ya, mungkin saja efek Omikron dan juga pengirimannya susah Ia pun menambahkan, turunnya harga sarang walet ini terjadi di semua grade Baik grade mangkok maupun sudut dan patahan Harga grade mangkok saat ini di kisaran 10 juta Padahal normalnya, harga grade mangkok bisa diangka 11,5 hingga 12 juta rupiah per kilogramnya Untuk sudut dan patahan dulu harganya 8 juta Namun sekarang turun hingga 7 juta Meski turun harga, ia mengakui sebagian petani walet tetap menjual sarang waletnya Karena waktu itu pada masa pandemi ekonomi yang masih sulit Namun ada pula yang menahan diri untuk tidak menjual sarang waletnya Padahal petani bisa merugi jika menyimpan sarang walet terlalu lama Karena dikhawatirkan akan rusak Tak hanya di Tanah Tidung, dikutip pula dari Serambinius Sarang burung walet menjadi usaha menggiurkan di Kabupaten Pidi Hampir semua kecamatan di Pidi ditemukan bangunan bertingkat yang dijadikan sebagai sarang walet Usaha sarang walet diminati warga mengingat harganya yang fantastik Tak heran saat ini banyak ruko disulap menjadi tempat pengumpulan sarang burung walet Seperti yang banyak terlihat di Sigli, Beureunin, hingga kecamatan Mutiara Timur Namun saat ini harga sarang burung walet pun turun drastis Harga sarang burung walet rata-rata turun 2 juta rupiah per kilogramnya Yang awalnya 12 juta, saat ini menjadi 10 juta per kilogram untuk kualitas super Oleh penampung, sarang burung walet pun dibeli sesuai dengan kategori Harganya mulai 6, 7, 8, 9, hingga 10 juta rupiah Sarang burung walet dipanen 1 bulan hingga 4 bulan sekali Saat ini usaha sarang burung walet menjamur dipidi Walaupun demikian, tidak semua bangunan yang dibangun dimasuki burung walet Walaupun harganya sedang turun, tapi jika sahabat ingin mencoba juga tidak apa-apa Semoga kesejahteraan membersamai pembudidaya burung walet Berikut ini tips sukses budidaya burung walet versi agrotech Pertama, menyiapkan bangunan rumah walet Umumnya, pemeliharaan burung walet dilakukan dalam gedung besar dengan ukuran bervariasi Pastikan kondisi tempat budidaya mendekati habitat asli Yaitu pencahayaan minimal, lembab jauh dari kebisingan, dekat dengan sumber pakan alami Seperti sawah, serta tepian aliran sungai Dan tentunya dingin Gedung maupun bangunan yang dibuat semirip mungkin dengan habitat asli Menjadikan walet lebih mudah beradaptasi Kedua, pembibitan anak walet Pembibitan diperoleh dengan cara memancing burung masuk ke bangunan Dapat menggunakan tab rekor, berisi rekaman suara walet maupun seriti Tujuannya untuk memberikan kesan bahwa tempat tersebut merupakan habitat asli walet Selain itu, bisa pula dengan cara menumpuk jerami yang sudah diberi serangga sebagai pakannya Sebelumnya, siapkan telur walet untuk ditetaskan di dalam bangunan rumah walet tersebut Telur bisa diperoleh dari peternak walet lainnya yang tengah panen pembuangan telur burung Setelah telur menetas, beri pakan anak-anak burung dengan makanan yang kaya karbohidrat Juga protein seperti kumbang, semut, rayap, dan sebagainya Ketiga, pemberian pakan Walet adalah burung liar yang terbiasa mencari makanan sendiri Berupa serangga kecil di kawasan pantai sampai persawahan Kendati demikian, jangan lupa menyediakan pakan serangga di rumah walet Terutama ketika musim kemarau Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengundang serangga sebagai makanan burung walet Antara lain, dengan menanam jenis tanaman tumpang sari Membuat kolam di area sekitar rumah walet untuk tempat perkembang biakan nyamuk serta kutu gaplek Hingga mengumpulkan buah-buahan busuk di pekarangan bangunan rumah budidaya walet Keempat, perawatan Dalam budidaya walet rumahan, penting melakukan pembersihan kotoran walet yang menumpuk dalam bangunan secara rutin Pastikan pula pasokan makanan tercukupi Sehingga air liur walet melimpa dan menghasilkan sarang yang berkualitas Kelima, pemanenan Pemanenan sarang walet harus dilakukan dengan hati-hati Sehingga burung tidak keluar dari bangunan Dalam setahun, petani dapat panen antara 2, 3, bahkan 4 kali Cara memanen sarang walet dapat dilakukan dengan rampasan atau panen sarang setelah siap dipakai untuk bertelur Atau bisa dibilang walet belum sempat bertelur Atau dapat pula panen buang telur Atau dilakukan usai burung membuang sarang dan bertelur 2 butir Telur dibuang dan sarang lantas diambil Yang terakhir yaitu panen penetasan Yang dilakukan ketika anak-anak walet sudah bisa terbang Nah, bagaimana? Itu tadi informasi tentang sarang burung walet Jika di sini ada peternak sarang burung walet Berbagi kisah di kolom komentar yuk Terima kasih telah menonton dan salam sukses Terima kasih telah menonton dan salam sukses